Apa keunikan dari ajaran Budi Bukerti Jawa itu sendiri, Mas? Ada di mana keunikannya? Dari ajaran Jawa? Jadi ada di bahasa ini yang prion, Mas? Adem, adem, senang. Yang mengenal ajaran itu ada nggak di negeri lain atau di ajaran lain? Jadi ada di bahasa ini, rasanya ini. Rasanya ini, Mas, menunjukkan. Iya, 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 iya. Rasanya ini, Mas? Enak, Mas. Nah, bahasa Jawa itu jeli ya. Dari hal saksek itu bahasa, itu jeli. Ya kan? Ada yang terlalu halus, terlalu inggil, terlalu bosong nguku, kan gitu kan. Nah, makanya kan nggak usah jauh-jauh. Nggak usah terlalu ke, apa ya namanya, ke pengetahuan. Nggak usah terlalu jauh itu dulu. Dari bahasa, kita di bahasa ini, kita senang, Mas. Dengan kelembutan bahasa itu, otomatis akan mempengaruhi tingkah lagu, Mas. Apa? Iya, tak? Kalau tingkah lagu ini halus, kan mesti pikir, kalau rasanya, kan harus halus, loh. Nah, ini halus kan berarti menggambarkan sifat kasih. Kelas AC. Iya, tak? Nah, saya kemungkinan saya kemungkinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maksud dari Mas Jin, yang tadi itu, yang siapa, Mas? Ya, banyak, Mas. Yang berkaitan. Salah satu, salah satunya? Ya, yang Brawijaya. Brawijaya. Karena yang Brawijaya kan Brawijaya terakhir, ya, Tuan. Iya. Nah, itu paling-paling, apa ya? Ya? Pokoknya, gak bisa di... Aku naik, masalah aku, rasanya orang lain, Mas. Ya, aku tugasku mau menyampaikan, apa sih dirasa ke yang, kan gitu. Yang-yang-yang wapis lah. Terus, kalau boleh tahu, Mas. Konkretnya, sebetulnya leluhur itu yang diminta itu seperti apa, Mas? Itu tadi yang saya bicarakan. Maksud dari itu, Loh, saya ini, tanpa leluhur, kita akan jadi apa ini? Kalau saya ini, saya sudah kepenak, ya, kan, Mas? Kalau kita leluhurin di sini, leluhur kita itu turunnya galar, Mas. Ya, kan, Loh? Itu dipikir. Iya, kan? Sekarang kita kembali, Mas, ya. Iya. Terkait dengan erling sama leluhur, kan? Nah, jadi itu memang yang diinginkan oleh para leluhur kita, terutama leluhur Jawa, kita harus eleh, mengingatkan, sebagainya, kan? Nah, salah satu contoh bahwa kita leluhur dengan mendatangi ke pesharian, ya, kan? Mendatangi ke makam-makam beliau, tempat-tempat yang bersejarah. Nah, bagaimana bisa kita selaku orang Jawa mengingat leluhur, sedangkan kita saja datang ke tempat leluhur sudah dianggap musrek, ya, kan? Sudah dianggap dengan sebagai. Ya, begini, Mas. Karena tipisnya tipisnya pendidikan nilai, Mas. Pong Jawa ini tidak laki Jawa. Iya, betul. Nah, itu. Jadi, kita itu sudah mengalihkan gini, kalau kita balik ke Jawa, bukan berarti mengambangkan Jawa orang. Ini yang mengerti asal-usul, Mas. Gitu, Mas. Yang kerosong, gitu. Nah, jadi, kalau kita diajari, misalkan, ya, bukan nyala-nyalah, kelihanin. Aku ngomong sesuai kenyataan, kan? Gitu, kan? Kalau kita mendapat ajaran dari, bukan dari Nusantara, otomatis kan dikon mengenang leluhur yang dari ajaran itu. Betul. Akhirnya, melupakan hatimunya kefanatikan. Nah, itu. kita mau ajaran apa aja enggak masalah. Mau agama pun, enggak masalah, ini kayak leluhur. Buk, ayo kerosong. Nah, gitu. Ketika orang yang sudah enggak bisa merasa itu kan sama saja orang mati. Langsung dulu, campangan. Apa yang beda ini kalau orang mati? Kan, gitu. Ya, makanya kan ya bener ngomongannya bahasa ini. Menurut saya kalau kerosong mau kerosong. Kalau kerosong. Ya, itu dalam itu, mas. Kata kata kerosong itu tapi dalam. Kerosong itu keras. Mbak mungi sapa kan? Pak mungi sapa kan? Gampang kan? Ya, wargamu Sopo kan? Nah, kadang-kadang zaman sekarang itu kita merasa asing di negara kita, di tanah air kita sendiri. Kan, aneh kan? Nah, itu kan bagian dari kita enggak enggak disadari bahwa kita itu dilupakan oleh jati dirinya sendiri. Ya, jati diri terhadap diri kita sendiri, ya terhadap peluhur kita, terhadap asal-usul kita kan, gitu. Perlunya kita mengerti asal-usul itu bukan berarti kita membanding-bandingkan antara sana, sana, dan sini. Ya, gitu. Dan jati-jati kan, misalnya, mau-mauan melalak ke leluhurnya kan, kan kita kan, yang corongnya kualat. Ya kan? Kualat dihadapkan. Ini orang Jawa kan. Orang Jawa kan mengenal arti kualat. Nah, gitu. Jadi kan, misalnya, mungkin berapa ratus tahun kemudian, mas? Ya kan? Ya kan? Jadi kan, misalnya dikena kalau putuh-putuh ini sampe, jadi kan? Kira-kira rasanya, ya? Ya, suka enak, mas. Rasa, merasa aduh-aduh, mas. Merasa diasingkan. Rasa aduh-aduh. Jadi kan, orang dihilangkan anaknya diwin, ya rasanya. Ya, berdua, mas. Itu bagian orang tua kita. Ya. Ya, sama saja Indonesia dengan wasa pahit. Itu orang tua kita mau coba itu. Ya, orang tua kita sudah, anaknya menangkap penak. itu kan? Ya. Sebenarnya itu malah penak orang saya itu, orang saya itu menurunkan spring bed, kamarnya AC, tumpahnya mobil, lalu orang lain tumpahnya jalan. Kan, gitu kan. Ya, ya. Ya, diperang penak apa kan? Iya. Loh, di negara lain itu masih banyak ya lebih terpuruk terpuruk dari negara Indonesia. Kan, gitu kan. Oke. Kadang-kadang Indonesia sendiri merasa, merasa terpuruk. Terusnya, gak terpuruk kan, ak-ok, ya kan, gitu kan. Terus nama ya, nama negara yang dijastifikasi. Kan, ini terkait dengan leluhur, mas. Leluhur kita kan, bisa dikatakan marah lah dengan melihat anak cucu, ya kan. Gak tidak mau untuk mengingat beliau, ya kan. Nah, apa rencana dari leluhur ketika melihat anak cucu tidak mau untuk mengingat beliau, ya kan. Ada, ada rencana apa leluhur? Cesek balini, mas. Nah, leluhur kita ini kan, hampir kan sudah, gak ada yang mengingatkan, bahkan dilupakan sama sekali. Nah, apakah leluhur punya rencana, ya kan, terhadap anak cucu yang sudah tidak mau mengingat beliau, ya kan. Seolah-olah hampir dilupakan, hampir tidak mengenal beliau lah. Apakah ada rencana? Rencana-nya harus ada ya, mas. Agar anak cucu beliau itu ini sudah ada. leluhur kita mengingatkan beliau itu. Inkarnasi, reinkarnasi. Itu kan bagian, mewakili dari leluhur. Akhirnya kan turun tangan, leluhur ini jalan satu-satunya membunuh wadah anjar, mas. Iya, betul. Wadah anjar ini akhirnya membimbing yang lain, memberikan pencerahan yang lain. Tentu, mas. Nah, akhirnya kembali budi pengerti Jawa. Budi pengerti Jawa itu berarti asal-usul ajarannya yang leluhur. Tentu, mas. Orang leluhur orang leluhur. Tentu, mas. Tentu, mas. Tentu, mas. Tentu, mas. Itu memang ajaran adiluhur. Mengajarkan tentang keluhuran. Leluhuran itu kalau tanpa leluhuran apakah artinya sebuah ajaran? Itu kan. Apa gue benar kalau salah? Iya. Apa yang benar kalau salah itu cukup? Kan? Enggak kan? Kita perlu keluhuran. Nah, keluhuran itu dunungnya ada yang tidak. Kan? Dulu ada yang terasa, mas. Nah, kita kerasa enggak gitu kan? Kerasa pada apa, ibu? Iya. Ya, apapun. Kita asal-usulnya dari mana? Kita hidup dengan siapa? Kita hidup di mana? Kita hidup dengan apa? Iya kan? Apa, mas? Adi sangbukannya apa, mas? Apa yang angin? Iya. Apa yang ada yang ingat? Lagi sih bedinnya dirupnya rakelingnya jangan leluhur kan gitu iya kan? Iya, betul, mas. Ajaran dari leluhur Jawa itu kan ajaran budi pekerti Jawa ya, mas. Nah, itu merupakan suatu ajaran yang sangat lindung bagi orang Jawa pada khususnya kan seperti itu ya. Apa keunikan dari ajaran budi pekerti Jawa itu sendiri, mas? Ada di mana keunikannya? Dari ajaran Jawa? Jadi, di bahasa ini yang priwan, mas. Ajem? Ajem, seneng. Yang mengenal ajaran itu ada nggak di negeri lain atau di ajaran lain? Di bahasa ini, rasanya ini. Rasanya bujuan. Mas, menunjuk itu dari hal yang itu dari bahasa kalau di dalam kromalus kromalus semua itu saya menunjukkan di dalam ini. Apa? Kalau itu saya mudahkan. Itu kan. Ya. Apa itu didadar. Ya. Apa itu? Kalau tidak siram lain, siram itu juga di buang yang tua. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Bahasa mau jauh-jauh, jangan lupa kalau di jauh-jauh, kalau di jauh-jauh kalau di anaknya sama anak kita tidak masalah kita di jauh bahwa jauh-jauh itu jelian dari hal segitu bahasa itu jelian ya kan? ada yang teromong halus, teromong inggil, teromong besok ngukuh, kan gitu kan? makanya kan tidak usah jauh-jauh tidak usah terlalu ke apa ya namanya ke pengetahuan, tidak usah terlalu jauh itu dulu dari bahasa itu lah kita di bahasa ini orang itu senang mas ya kan? tapi mau itu mau itu di darun ini, di sekitar-sekitar itu enak ya kan? nah, terus ada tembong mbak mau itu mbak? mau itu mas? yang ini jauh-jauh juga enak jauh-jauh juga enak ya kan? mau itu diajeng, mau itu mas apa ya kan? tidak dengan 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 kelembutan bahasa itu otomatis akan mempengaruhi tingkah lagu apa ya kan? ya kan? jauh-jauh tingkah lagu ini halus kan mesti pikirnya, kalau rasanya tidak halus nah ini halus kan berarti menggambarkan sifat kasih kelas AC ya kan? ya kan? kalau itu orang itu gampang, aku dibukanya nyalah-nyalah, aku hanya ngomongkan sifat iya iya ngomong itu seperti orang pasar apa ya kan? ini, ini, ini ya lho orang Jawa tidak mendidik untuk itu kan? itu orang yang serah kan? ya kan? gitu kan? kita orang Jawa itu kan Jawa itu juga kan? itu kalau berbicara itu orang Jawa itu berbicara itu maka ini orang Jawa itu mengajar lagi berbicara itu berbicara itu nah ini kalau kita jalan di depan orang tua itu saya maka ini kan? nah, sekarang gini mas ya eh ajaran Jawa ini kan sudah lama kan? jadi orang Jawa sebelum mengenal agama sudah mempunyai kepercayaan kapitaya nah leluhur kita dulu itu eh sudah tidak diragukan tidak diragukan lagi tentang kelebihan ya kan? dia sudah mengenal Tuhan lebih dulu sebelum agama itu masuk ke leluhur kan? jadi sudah mempunyai lah leluhur kan? jadi sudah bisa membedakan mana ini yang pantas yang layak mana ini yang salah leluhur kan sudah bisa membedakan kenapa? ketika agama ya kan? ketika ada kepercayaan masuk ke tanah Jawa ke Lusantara sedangkan leluhur kita sendiri sudah tahu sudah paham kan? mana ini yang jelek ya kan? mana ini yang buruk mana ini yang baik dan sebagainya nah kenapa beliau secara sukar cantik ibarat gini iya iya sekarang orang jawa iya di sini itu ini kan itu yang tamu jadi ini kan dasarnya orang jawa di sini di sini di sini akhir-akhir ketekan tamu di sini ini seperti ini orang jawa kan ada orang saklek enggak saklek itu tahu maksudnya itu nah walaupun ada yang enggak mengenakanku di semua enggak enggak keunikan orang Jawa disitu makanya saya bilang di dalam keilmuan kehidupannya tidak melulu antara benar dan salah yang itu tapi ketika benar dan salah ini tidak memiliki budi ke luhuran sama juga bom banyak orang Jawa itu mendidik tentang budi pekerti ke luhuran luhur kemuliaan kita memuliakan ya memang orang Jawa kalau ada tamu itu rak tamu adalah raja itu mas yang di raja itu diajeni ini yang di raja itu rak rosa nah makanya kan orang Jawa itu rak rosa rumah rosa nah yang di dati tamu ini orang juga ada adat seperti itu ya mas nah ini yang rumah rosa benar yang di rumah itu ngomong geleng-geleng kan 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 ibaratnya seperti itu nih jenikan di tamu itu ya mas kampangannya seperti itu makanya kan saya kembalikan keilmuan tentang kehidupan itu tidak melulu antara benar dan salah ketika benar dan salah itu tidak dilengkapi dengan sebuah keluhuran ya kan nah keluhuran itu apa ya saya tadi contohnya itu dari bahasa ya atau bagaimana cara menghargai orang memanggil orang ya itu orang Jawa ngajar seperti itu nah apa gak kelingan makanya kan dibilang kok kalau aku ngomongin ini aku dikira munggung gue ke Jawa kan nah itu kadang-kadang gini makanya kan ketika baru barang itu masuk ke telinga apa sesuatu itu masuk ke telinga kita itu di di makanya kemuning kemuning ketemunya yang sudah penting ya iya kemuning ketemunya yang sudah penting dan kalau ketemu ketemu sudah di telang mentah ya kan makanya ya akhirnya ya kelelekan dengan aku hehehe ya makan aja aku makan aja makan aja itu saya makan aja itu loh aku dididik sama orang tua saya ya bapak ibu saya makan aja loh kalau kecap itu loh di sini mas tenang itu emang dididik orang aku dari kecil emang dididik sama orang tua aku seperti itu dididik nganggung tautokroma jadi makan kecap itu seperti ini mas kalau ngomong aja yang makan aja orang tau ibuku bapakku tuh gak pernah ngomong makan gak makan itu yang nyeluk saya ya yang manggil saya Lik gitu nah itu orang jenggung memanggil anaknya aja Lik kalau cewek kan wok kan gitu nah sama anak aja saya menghargai yang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati